Intro Guys, jumpa lagi bersama saya dari channel youtube Bian Bonekir Dan masih ngomong-ngomongin tentang seputar dunia upgrade Jadi kita baru aja kedatangan lagi untuk pengupgradean mobil Toyota Alphard ini Alphard ini tahun 2015, pokoknya 2015, 2016, 2017 Fitiknya masih sama ya, modalnya seputar juga Dan saya akan upgrade menjadi versi yang sekarang Dan biasanya saya selalu bilang nih, bumper ini modalnya kelihatannya pesek Jadi apa ya, terlalu turun ke bawah ini jadi nggak ada seni modelnya Saya juga nggak tahu kenapa ATPM mendesain seperti ini Berbeda dari versi yang tipe yang build-upnya punya, yang tipe yang SK Tahun yang ini juga, sebenarnya SK juga lumayan cukup bagus Karena dia ada motif di bagian cover-fork lampnya Dan misalnya ini juga, ini velg juga diselesai diganti ya Menggunakan versi yang tahun sekarang Jadi hasilnya, pokoknya berbeda banget Dan setelah kita upgrade, hasilnya akan berubah drastis semuanya Nah, bagi teman-teman nanti pengen lihat dari step-step pengerjaannya seperti apa Karena itu wajib kita tampilkan, wajib kita harus lihat dari segi pengerjaannya Jadi dari lampu akan kita ganti, kita bongkar Dan per akan kita bongkar menggunakan tipe yang build-up punya Dan spare part-nya pun juga original Nah, saya ingin menyesal juga Dan belakang seperti apa Yuk kita saksikan video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk melakukan pengerjaan Mobil Toyota Alphard Nah kita lihat nih dari depan Gimana? Udah gak keliatan lagi kan Seperti yang sebelumnya tahun 2015 Dan dimana Pokoknya Ini kalau udah selesai di upgrade sih udah bener-bener Full total tidak ada keliatan Sedikitpun bahwa ini adalah Mobil bekas upgrade-an Nah sekali lagi kalau mungkin Orang bisa melihat dari Dari patokan nomor Tapi itu kan gak bisa jadi Sebagai patokan juga Kalau mengenai tentang Tahunnya, darangnya, berapa Darang juga sih orang yang memperhatiakan Seperti itu, tapi kita ngomongin Bukan soal plat nomor, tapi melainkan Hasil dari total semuanya Nah ini nih yang paling saya suka Kalau melakukan peng-upgrade-an Karena Tiga mata Cakep banget ya, tiga mata ini Membuat saya tuh Melihatnya terpesona banget Dari hasilnya ini Bener-bener Sangat bikin mobil tuh Lebih mewah Ini juga semua sudah berfungsi juga Dengan normal, dengan baik juga Lampu set, lampu corner Lampu bagian DRL modelistanya Ini juga semua Sudah berfungsi dengan baik Dan pemasangan pun juga semua di kita sudah presisi Cat juga semua sudah oke Sudah rapi semua Untuk di bagian depannya Dan kita pindah yuk ke bagian belakang Nanti saya akan melihatkan lagi kepada teman-teman Untuk hasil di bagian belakang Check it out Nah untuk bagian belakang Ini hasilnya Dan lampu juga semua sudah berfungsi ya Dia juga Siannya juga semua sudah Sequental Ataupun biasa disebut juga Lampu running Bagian siannya Stop lamp Sudah bernyala Ini karena saya nyalain kondisi pada saat Lampu senja dihidupin Nah ini juga semua sudah fungsi Ini juga sudah kita ganti Garnish room Bumper Nah lampu kita kasih di bagian lampu nih Reflektor Karena supaya pada saat manam hari Ya adalah Kesan-kesannya lebih Menjadi pemanis aja Nah hanya aja Sayangnya Emblem G nya ini harus Dilepas nih Supaya mobilnya ini Gak kelihatan Tipe yang ATPM Karena kan kalau versi yang Tipe build up nya punya Dia gak ada tipe G nya Nah ini nanti saya tinggal panyain sama owner nya Pengen dibongkar apa enggak Tapi untuk mentara Ya kita gak berani Tipe build up Karena belum ngomong juga Ataupun dia pengen masih di Biarin aja Nah ngomong-ngomongin tentang Melakukan pemasangan seperti ini Kira-kira ada kesulitan gak sih Nah kalau tentang pengupgradean Kesulitan Yang namanya suatu pengerjaan itu juga Pasti ada Kita juga gak bisa Menggampangkan saja Melakukan pengerjaan nya Tetap kita harus Bener-bener ekstra Hati-hati Apalagi kita melakukan pengerjaan Khususnya untuk mobil-mobil Premium Jadi kita harus Menyamakan bahwa Mobil ini adalah Milik kita Nah yang paling penting adalah Untuk melakukan pengupgradean Harus diawasi Di bagian Kelistrikan Untuk mobil Toyota Alphard Seperti ini Karena Kelistrikan mobil ini Sangat rewel banget Jadi gak seperti mobil-mobil yang lain Untuk melakukan Perubahan lampu Itu juga gak Clock and play Harus melakukan Instalasi dulu Supaya Lampunya itu pun Juga normal Seperti Tahun 2019 Atau tahun 2020 nya Yang versi yang Jepang tersebut Nah nanti juga Teman-teman lihat lagi Dari total keseluruhan Dari pengerjaan di kita Dan Lampar belakang semua udah rapi ya Karena menggunakan versi yang Jepang juga Yang SC Dan Semua juga Pemasangan di kita ini Presisi Kalau saya sih Paling Mengantisipasi Soal dari tentang Tingkat-tingkat presisi Seperti ini ya Nah ini saya Kalau untuk melakukan pengerjaan Saya lumayan cukup Bawel kepada Tim-tim kita Jadi Tim kita juga tahu Bagaimana melakukan pengerjaan Bersama kita itu Seperti apa yang saya mau Karena yang terbaik Harus kita kasih kepada Semua Kalian Oke teman-teman Nanti Kalian lihat lagi Dari total Keseluruhannya Hasilnya seperti apa Dan terima kasih Yang selalu menonton Dan selalu support Channel Bian Budikit Dan Semoga terus Berjaya Untuk kedepannya Oke See you guys Terima kasih 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 Terima kasih